Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini akan kita Bahas mengenai Ferdinand Hutahyan Salah seorang Politisi yang dulu Ini adalah dari Partai Demokrat Kemudian Beliau pindah Tidak menjadi bagian dari Partai Demokrat Lagi, artinya sudah keluar dari Partai Demokrat, dan sekarang saya tidak tahu Ferdinand Hutahyan ini Pindah ke Partai Mana Nah, Ferdinand Hutahyan Kemarin itu mengkritik kebijakan Atau mengkritik Kepada Pak Anies Basmedan, tetapi Isi dari kritikan itu Saya melihat jauh dari nilai-nilai Akademis, jauh dari nilai-nilai Intelektual, yang ini Sangat disayangkan, karena ada yang menganggap Apa yang disampaikan Ferdinand ini adalah Ungkapan atau ujaran yang Mengandung Rasis Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya Kita akan bacakan beritanya Kita ambil beritanya, teman-teman, dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com Cuitan kepada Anies Basmedan Dinilai Rasis Ferdinand Hutahyan mengatakan Menuliskan cuitan yang ditujukan untuk Pak Anies Pada hari Minggu 21 Februari 2021 Kita lihat cuitannya, teman-teman Wah, Nis, kamu mau kemana? Kerja saja tidak jelas jadi gubernur Jadi menteri dipecat Kok mau bermimpi jadi presiden? Tulis Ferdinand Hutahyan Wah, ini cukup kasar, teman-teman Yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahyan Karena menyangkut pribadi Yaitu Nis, kamu mau kemana? Kerja saja tidak jelas jadi gubernur Jadi menteri dipecat Kok mau bermimpi jadi presiden? Tulis Ferdinand Hutahyan Lebih lanjut Ferdinand Hutahyan mengatakan Bahwa jika Anies Basmedan menjadi presiden Di Hadramaut, Yaman Akan didukung Nah, ini sudah melenceng, teman-teman Kritikan-kritikan seperti ini Katanya kalau menjadi Presiden di Hadramaut, Yaman Ini didukung Apa logika yang dibangun oleh Ferdinand Hutahyan Namun, jika Anies Basmedan mencalonkan diri Menjadi presiden di Indonesia Ferdinand Hutahyan Beserta anak Nusantara NKRI Akan melawan Jadi punya bantuan, teman-teman Yaitu anak Nusantara NKRI Akan melawan Eh, tapi kalau presiden Di Hadramaut, Yaman Tidak apa-apa Kami dukung Tapi kalau di Indonesia Jangan harap Nis Ferdinand Hutahyan Dan anak Nusantara NKRI Lawanmu Tegas Ferdinand Hutahyan Sudah saling lawan-melawan Karena hal tersebut Cuitan yang ditulis Ferdinand Hutahyan Dinilai rasis dan berbahaya Oleh Andi Sinulinga Yang merupakan aktivis Kolaborasi warga Jakarta Menanggapi hal tersebut Ferdinand Hutahyan memberikan bantahannya Menurutnya Apa yang ditulisnya Tidak berbahaya dan rasis Dimana letak rasis nyamin Dimana bahayanya Masa saya tak boleh menjaga lawan politik Tutur Ferdinand Hutahyan Ferdinand Hutahyan Ferdinand Hutahyan Lebih lanjut memberikan Sindiran kepada pihak Yang mengatakannya rasis Waktu kalian Berang Kofar kafir Tak Solatkan jenazah Moncengmu Tidak bilang rasis Anis Bicara peribumi Kau tak bilang rasis Jujurlah Jadi manusia Ungkap Ferdinand Hutahyan Kita lihat teman-teman Pendapat dari netizen Abaikan Lanjutkan bang Tulis akun At Vita AVP Tidak ada yang rasis Apa yang dikatakan Abang sesuai dengan Yang ada di undang-undang 1945 Tulis akun At Warto Ya benar bang Lanjut saja bang Tulis akun At Alpin Dava 05 Jadi ini ada netizen Yang mendukung Kepada Ferdinand Hutahyan Katanya lanjut Ada yang mengatakan Bahwa apa yang dikatakan Abang itu Sesuai dengan Yang ada di undang-undang dasar 1945 Nah ini Sudah menyangkut Undang-undang dasar 1945 Yang menjadi pertanyaan saya adalah Apa kalimat Yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahyan itu Sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Karena Undang-undang dasar 1945 Ini adalah Dasar negara kita Dasarnya adalah Pancasila Undang-undang dasar 1945 Ini dasar negara Dasar hukum Tertinggi Di Indonesia Pancasila Kemudian Undang-undang dasar 1945 Dan saya melihat Tidak ada Pernyataan-pernyataan Kasar seperti itu Dalam Undang-undang dasar 1945 Atau yang Kalimat yang sesuai Dengan Yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahyan Ini netizen Malah mengatakan Katanya Sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 Ini saya pikir Pernyataan yang Tidak benar Teman-teman Serta beragam komentar Yang diberikan warga Netlinenya Yang mendukung Ferdinand Hutahyan Nah itu Teman-teman Pernyataan-pernyataan Yang disampaikan oleh Ferdinand Hutahyan Yang saya anggap Ini Menimbulkan Kontroversi Sehingga Tidak salah Kalau ada Netizen yang Menganggap Apa yang disampaikan Ferdinand itu Rasis Karena Di dalamnya ada Kata-kata Misalkan Kalau kamu menjadi Calon presiden Di Republik Indonesia Kami akan Melawanmu Bersama Anak NKRI Nah Kata-kata Seperti itu Saya pikir Menimbulkan Perpecahan Berpotensi Menimbulkan Perpecahan Karena saling Melawan Padahal Pak Anies ini Tidak pernah Menyatakan dirinya Maju menjadi Calon presiden Di 2024 Ini kan Belum ada Pernyataan Seperti itu Tapi ini Pernyataan Ferdinand Sudah mengatakan Seperti itu Dan Ferdinand Tanya ini Mendukung Kalau Pak Anies Ini menjadi Calon presiden Atau menjadi Presiden Di Hadramaut Yaman Tetapi Kalau menjadi Presiden Atau calon presiden Di Republik ini Akan dilawan Nah Apa kaitannya Dengan Hadramaut Yaman Bukannya Pak Anies Ini adalah Warga negara Indonesia Beliau berhak Untuk menjalukkan diri Menjadi calon presiden Bahkan Di beberapa Survei Nasional ini Menempatkan Pak Anies Baswedan Di nomor 2 Sebelumnya adalah Pak Prabowo Jadi Pak Prabowo Kemudian Anies Baswedan Dan beberapa nama Seperti Sandiaga Uno Ganjar Pranowo Dan lain sebagainya Nah Disini artinya Anies Baswedan Punya potensi Untuk menjadi calon presiden Di 2024 Karena Beberapa survei Menempatkan Pak Anies Baswedan Nomor 2 Setelah Pak Prabowo Subianto Ini luar biasa Teman-teman Erektabilitas Dari Pak Anies Baswedan Nah Apa jadinya Kalau Takdir Mengatakan Bahwa nanti Pak Anies Baswedan Menjadi presiden Republik Indonesia Apa yang akan Dikatakan oleh Ferdinand Hutahayan Kalau benar terjadi Karena Garis nasib Seseorang Tidak ada yang tahu Siapa yang Memperkirakan Bahwa Pak Jokowi Yang dulu Menjadi Perdagang Mabel Ini menjadi presiden Ini Sulit untuk dibayangkan Tetapi Kenyataannya Juga Seperti itu Pak Jokowi Menjadi presiden Juga dengan Presiden-presiden Sebelumnya Siapa sangka Pak Harto Menjadi presiden Itu juga tidak Menyangka Tetapi itu Akhirnya menjadi presiden Nah Garis nasib Orang tidak tahu Makanya Ketika Mengeluarkan Setaman Walaupun itu Mengkritik Atau menyerang Kritik Atau serang Dengan cara-cara Yang bijak Dengan cara-cara Yang santun Dan logis Tidak mengkritik Atau memberikan Komen pendapat Yang mengatakan Seperti yang disampaikan Ferdinand Hutahayan Bahwa Pak Anies ini Didukung Kalau menjadi Presiden Di Hadramaut Yaman Makanya Netizen ada yang mengatakan Pernyataan Ferdinand ini Bisa dianggap Rasis Karena Memberikan dukungan Kepada Pak Anies Untuk menjadi presiden Di Hadramaut Yaman Sementara Kalau mencalonkan Menjadi calon presiden Di RI Akan dilawan Bersama Anak NKRI Ini Hal-hal Yang saya pikir Tidak Harusnya Tidak perlu Disampaikan Sekelas Ferdinand Hutahayan Yang dulu Pendukung Pak Prabowo Subianto Lain dulu Lain sekarang Tidak ada masalah Tetapi Sampaikan kritik Sampaikan pendapat Sesuai dengan Logika Yang masuk akal Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh